Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang Cara untuk membuka situs yang diblokir oleh pemerintah Hanya dengan menggunakan Google Chrome Cara ini bisa teman-teman gunakan Untuk mengakses website-website yang telah diblokir oleh pemerintah Jadi sebenarnya banyak sekali website yang sudah diblokir oleh pemerintah Domain umum ataupun situs-situs porno ya Sebentar, ini saya coba sebelah mendownload Ada beberapa situs yang sudah diblokir oleh pemerintah Entah itu dari situs judi, situs film, situs porno maupun situs-situs lainnya Yang menurut pemerintah itu dianggap berbahaya Nah, di cara ini saya ingin membahasnya untuk cara membukanya Jadi ini sangat mudah sebenarnya untuk caranya Nah, ini ada beberapa website yang sudah diblokir oleh pemerintah Sebentar Kita cari untuk Indonesia Nanti saya contohkan saja langsung menggunakan ini saja Website Untuk website porn ya Website porno Nah, saya contohkan dulu Kita misalkan mengakses itu Website porno yang sangat terkenal itu adalah XNXX.com Dan ini adalah hasilnya gitu Nah, saya diblokir sini Saya tidak bisa masuk ke websitenya Karena di blokir dan diarahkan ke iklan Oke Nah, cara agar bisa diaksesnya Silahkan teman-teman klik titik 3 pada browser chrome Nah, kemudian saya klik pada bagian settings Nah, pada bagian setting ini Silahkan pada set setting ketikkan security Nah, kita sudah masuk ke bagian security Nah, setelah itu klik pada bagian security yang bergambar perisai ini Nah, setelah itu Teman-teman scroll ke bawah Klik pada bagian user secure DNS Jika teman-teman arahnya mati Silahkan ini dinyalakan dulu Nah, kalau sudah nyala Klik pilih yang custom Nah, di custom ini Klik pada cloud fair Ya, yang cloud fair ini Nah, setelah itu Teman-teman close tab ini Kemudian silahkan nanti teman-teman buka Aplikasi yang di blokir Tadi saya contohkan XNXX ya Dan ini adalah untuk hasilnya Nah, tunggu loadingnya Nah, bisa dibuka ya Nanti saya blokir ini Nah, gitu ya Mudah Mudah dan gampang Bisa teman-teman pakai langsung Dan semoga ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video saya yang lainnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya